Halo pencinta sepak bola kembali lagi di channel IP Football FC, yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil BRI Liga 1 Pekan ke-14, Senin tanggal 12 Desember 2022, Boreno FC bermain imbang 0-0 dengan PSS Sleman, Bayangkara FC ditahan imbang 0-0 dengan PSM Makassar, Madura United kalah 1-3 atas Bali United. Klasemen sementara di Pekan ke-14, Bali United berhasil memuncaki klasemen sementara dengan 30 poin, PSM Makassar harus turun 1 peringkat ke posisi ke-2 dengan 29 poin, Borneo FC di peringkat ke-3 dengan 27 poin, Madura United di posisi ke-4 dengan 26 poin, sementara itu di zona degradasi di dunia oleh Rans FC. Barito Putra dan Persik Kediri. Top skor sementara di Pekan ke-14, David Da Silva dan Mateus Pato 12 gol. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-14, Selasa tanggal 13 Desember 2022, Persebaya versus Persik Kediri, Pukul 15 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar, Persita Tangerang versus Rans FC, Pukul 18 waktu Indonesia Barat Live di aplikasi, PSIS Semarang versus Persija Jakarta, Pukul 20.15 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ke-14, Rabu tanggal 14 Desember 2022, Persik Kediri versus RMA FC, Pukul 15 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar, Persis Solo versus Barito Putra, Pukul 18 waktu Indonesia Barat Live di aplikasi video, Dewa United versus Persib Bandung, Pukul 20.15 waktu Indonesia Barat Live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe like dan komen biar channel ini terus berkembang.